oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini saya ingin apa ya kasih tau ke teman teman ya gimana sih teman teman kan masih bingung itu yang jadi acuan yang mana itu apa kan cost per impression atau yang mana untuk kita melihat biaya per klik biaya per light benchmark jadi ini kan tampilan tampilan standar ya ini kan default ya default ini teman teman mengira ini cost per result nya ini adalah biaya per light benchmark tapi ini bukan ini ya teman teman jadi teman teman coba geser ya kan ada ini ya tanda plus ya kan coba teman teman tambah ya kan kemudian pilih add order column ya kan pilih kemudian ini hapus aja hapus mon spend budget nah ini biarin error tak usah hapus ya kan coba ikutin ini kemudian ini ya tambah pack like ya kan pack like kemudian tambah lagi cost per pack like oke oke udah setelah ditambah 2 ini pack like tambah cost per pack like kemudian kita save kasih namanya misalnya apa biaya per light ya kan kemudian apply nah ketika teman teman mau melihat biaya biaya per light nya itu teman teman tinggal scroll aja tinggal klik mana yang mau teman teman lihat gitu kan oke ini contoh ya contoh biaya per light band pack nya itu 18 rupiah per light band pack ini 16 kan nah ini belum ada saya apa sih belum ada saya filter ya mana biaya yang mahal ini banyak yang mahal nih hari ini oke kalau yang mahal mahal biasanya sih saya kill ya biasa saya kill oke ini mahal bisa saya kill ya matikan ya jadi seperti itu ya teman teman ini ada dapat 8 rupiah per light band pack jadi teman teman tinggal berkreasi gimana sih caranya supaya dapat biaya per light band pack nya itu murah ya untuk triknya kurang lebih sama aja sih kita harus cari perbandingan untuk materinya untuk bahan bahannya coba cari di city aisa itu banyak gambar-gambar yang bisa teman teman manfaatkan kemudian teman teman edit dan kembangkan itu semua oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati